Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini adalah hari ketiga Adik-adik dari Pemuda Adat Nusantara Kepulauan Tugian Bersama Daya Desa Dalam rangka mengidentifikasi Potensi kebudayaan yang ada di Desa Benteng Dan sekarang saya sebagai pemerintah desa Akan menemani untuk mengunjungi beberapa tempat bersejarah Yang berkaitan dengan sejarah Desa Benteng Baiklah, kita akan meninjau langsung lokasi Yaitu tempat koron kabarnya pertempuran Antara pasukan Tebelo bersama Lungkong Dan daerah tempat Benteng Tebelo Yang dekat dari tempat ini Oke, demikian dulu apa kami sampaikan Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi kita sudah sampai di lokasi yang dicurigai Tempat pertempuran Lungkong dan pasukan Tebelo Saya bersama Kapal Desa sekarang dan Pemuda Adat Nusantara Kiranya Bapak Kadis Benteng bisa menjelaskan cerita singkatnya seperti apa Ini bekas pertempuran mereka atau perkelahian Bersama pasukan Tebelo Yang mana untuk pasukan Tugian di bawah pimpinan Lungkong Salah satu bukti yang kita datang ini adalah Yang mana kita lihat bersama Bekas-bekas telapak kaki Dan bekas-bekas tombak dan lain sebagainya Di sini masih ada Lungkong ini adalah orang yang berasal dari Sulawesi Utara Yang mana bagaimana sampai keberadaannya berada di Kepulauan Tugian ini Yang pertama ditarik dari kesimpulan ceritanya Bahwa Togo'i ya ada tiga bersaudara ini Yang satunya dikawini Warga dari Gorontalo yang Maulano Kemudian pada saat pertempuran Begitu Sengit ya Terpaksa dari Kepulauan Tugian ini Dari adiknya Meminta bantuan terhadap Sulawesi Utara Maka Lungkong ini dikirim dari Sulawesi Utara Untuk membantu pasukan Tebelo yang ada di sini Pada awalnya bahwa Lungkong ini Nama mulanya Karena berada dari Berasal dari Sulawesi Utara Gorontalo Namanya Lunggongo Karena Lunggongo dalam bahasa daerah Gorontalo Adalah seorang pemimpin dalam hal ini Pemimpin di dalam perang